Halo teman-teman, kue putu mayang bihun ini rasanya enak banget, gak kalah dengan kue putu mayang dari tepung Jadi bihun bisa diolah jadi kue putu mayang Halo teman-teman semuanya, selamat datang di BUNOBEGO channel, yuk langsung saja kita bikin yuk Untuk membuat kue putu mayang bihunnya, sudah kita siapkan disini bihun sebanyak 100 gram Bihun kemudian kita potong-potong, ini tujuannya supaya bihunnya tidak panjang-panjang ya teman-teman Teman-teman, bihun yang kita gunakan disini adalah bihun jagung Setelah bihun selesai, kita potong-potong, kemudian bihun kita rendam dengan air Kita tuang sampai bihunnya benar-benar terendam Ini kemudian kita diamkan hingga bihunnya benar-benar empuk mengembang Dan ini dia bihun yang sudah kita rendam, sudah mengembang ya teman-teman, juga sudah lembek Warna aja juga sudah terlihat putih, seperti ini ya teman-teman Di bihunnya pastikan direndam sampai benar-benar lembek Oke, dan ini dia bahan tambahan untuk membuat kue putu mayang dari bihunnya Tepung mayjana 1,5 sendok makan peres Bawana makanan vanili dan gula pasir Bihunnya sudah lembek, kemudian ini kita angkat ya teman-teman, kita saring Teman-teman, setelah bihunnya sudah tiris dari air, kemudian kita tuang kembali ke dalam baskom Sekarang kita bikin tambahan lainnya Oke teman-teman, kita masukkan garam 1,4 sendok teh Supaya nanti rasanya tidak tawar ya teman-teman Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata Bahan berikutnya kita masukkan juga gula pasir sebanyak 1 sendok makan Teman-teman, untuk penambahan gula pasirnya tidak perlu banyak-banyak Karena nanti kita akan bikin saus kincangnya ya teman-teman Gula pasir kita tambahkan supaya rasanya tidak tawar Oke berikutnya kita masukkan tepung mayjana sebanyak 1,5 sendok makan peres Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga tercampur dengan merata Oke kita masukkan juga vanili kering 1 gram, 1 bungkus saja Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata Teman-teman, selain vanili kering, teman-teman juga boleh menambahkan vanili cair Jika persediaan vanili keringnya tidak ada Untuk vanili cairnya tambahkan 1,4 sendok teh saja oke Setelah adonan sudah tercampur dengan merata Lanjut adonan bihunnya kemudian kita bagi menjadi 3 bagian Karena adonan bihun ini mau kita warnai ya teman-teman Satu bagiannya tidak perlu kita warnai jadi warna putih ya teman-teman Oke sudah ada 3 warna, warna putih, warna hijau dan juga warna merah jambu Nah teman-teman ini kemudian cetakan kita olesi dengan minyak ya teman-teman Hasilnya seperti ini ya teman-teman Cetakan harus diolesi supaya nanti kuenya tidak lengket di cetakan Teman-teman untuk cetakan kue putih mayang bihunnya bebas menggunakan cetakan bentuk seperti apa saja Yang penting pastikan harus diolesi terlebih dahulu dengan minyak Nah teman-teman cetakan sudah selesai kita olesi semua Sekarang kita siapkan cetakan untuk kue putih mayang bihunnya Setelah bihunnya sudah selesai kita warnai semua Kemudian adonan bihun kita masukkan ke dalam cetakan Cetakan kita isi sampai penuh ya teman-teman Teman-teman setiap mengisi adonan ke dalam cetakan Pastikan adonan terlebih dahulu diaduk-aduk hingga tercampur dengan merata Tujuannya supaya tepung mezenanya tidak mengendap ya teman-teman Karena tepung mezena yang mengendap saat kita masak nantinya akan mengeras Jadi pastikan sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan Pastikan diaduk-aduk terlebih dahulu dengan matanya teman-teman Oke ini sekarang tinggal yang putih kita masukkan ke dalam cetakan ya teman-teman Cetakan sudah kita isi semuanya, waktunya kita masak Teman-teman sebelumnya dandang sudah kita siapkan Dan juga air dalam dandang sudah mendidih Langsung saja kita masukkan Cetakan berisi adonan kue putih mayang bihunnya Setelah kita masukkan semuanya Kemudian dandang kita tutup Pastikan tutup dandang dilapisi dengan kainnya teman-teman Supaya tetesan uapnya tidak langsung jatuh ke adonan Teman-teman kita kukus kue putih mayang bihunnya Dengan menggunakan api yang sedang cenderung besar Kita kukus selama 20 menit Setelah kita kukus kue putih mayang bihunnya selama 20 menit Nah ini langsung kita cek ya teman-teman Dan ini dia hasilnya kue putih mayang bihunnya sudah matang Kompor langsung saja kita matikan Kemudian ini kita diamkan hingga dingin ya teman-teman Oke teman-teman kue putih mayang bihunnya sudah matang Nah ini sekarang lanjut kita siapkan Saus kinca untuk kue putih mayangnya Sudah ada di sini gula merah sebanyak 100 gram Gula merahnya kemudian kita iris salus-salus Nah ini nanti tujuannya supaya gula merahnya cepat meleleh Untuk bawanginya kita gunakan daun pandan sebanyak 2 lembar Kemudian tepung maizena 1 sendok makan Dan juga santan 400 ml Oke ini kita siapkan tepung maizena Kemudian kita tuangi air kira-kira 1,4 gelas Kita taruh kadu hingga tercampur dengan merata Pastikan tidak ada tepung yang menggumpal atau menggerindilnya teman-teman Supaya nanti saus kinca-nya benar-benar lembut Oke sekarang kita masak saja saus kinca-nya Kita masukkan gula merah yang sudah kita iris-iris Daun pandan yang sudah kita potong Dan juga santan sebanyak 400 ml Oke ini kita nyalakan kompornya Kita masak sambil kita aduk-aduk terus ya teman-teman Teman-teman untuk santan yang saya gunakan disini adalah Santan siap pakai yang 100 ml Kemudian ditambahkan airnya sebanyak 300 ml Untuk memasak saus kinca-nya kita gunakan api yang kecil ya teman-teman Supaya santannya tidak cepat menyusut Selama proses memasak kita aduk-aduk terus Tujuannya supaya santannya tidak pecah Nah teman-teman disini santannya sudah mendidih Gula merahnya juga semuanya sudah meleleh loh Nah ini kita pindahkan sambil kita saring ya teman-teman Air gulanya ini kita saring ya teman-teman Tujuannya supaya kotoran yang ada pada gulanya tidak ikut masuk Jadi saus kinca-nya benar-benar bersih Dan lanjut tetap kita masak ya teman-teman Jangan lupa sambil diaduk-aduk Sebelum larutan maizena-nya kita tuang Kita aduk-aduk terlebih dahulu Tujuannya supaya tepungnya tidak ada yang mengendap ya teman-teman Diaduk-aduk hingga tercampur merata kembali Nah teman-teman air gulanya sudah mendidih Langsung kita tuang larutan maizena-nya Langsung diaduk-aduk ya teman-teman Supaya maizena tidak menggumpal Nah teman-teman setelah kita masukkan larutan maizena-nya Disini saus kinca-nya sudah mengental ya teman-teman Seperti yang teman-teman lihat Saus kinca-nya sudah matang Sudah benar-benar tanak Kompor kita matikan ya teman-teman Nah teman-teman kue putu mayang bihunnya sudah jadi Sekarang langsung saja kita sajikan nih teman-teman Kita keluarkan dari cetakannya Cukup dengan menggunakan sendok makan saja Caranya ujung sendoknya kita masukkan ke dalam cetakannya teman-teman Kemudian kue putu mayangnya kita tarik keluar Dan sangat gampang sekali Karena sebelumnya cetakan sudah kita olesi dengan minyak Jangan lupa kita sajikan juga dengan saus kinca yang sudah kita bikin Langsung kita ecip-ecip Kita ambil kue putu mayang bihunnya Jangan lupa kita siram dengan saus kinca gula merahnya Disini saya tuang sebanyak 2 sendok makan Atau sesuai selera ya teman-teman Yang penting semua saus kinca-nya tercukupi untuk semuanya Kita potong seperti ini Dan lembut banget loh Dan rasanya enak banget Manis gurih Rasanya enak banget ya teman-teman Gak jauh beda dengan kue putu mayang Dari tepung Langsung dicoba di rumah ya teman-teman Enak banget loh Dari tepung